Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Perhatian Dan sudah mengadakan Soal-soal atau latihan Atau tugas-tugas Dan jelas Pada situasi dan kondisi saat ini Pada tugas Satu Yaitu Membuat sistem Pada matakulasi sistem informasi Dalam Sistem Harus menguasai Berbagai macam bahasa Bahasa pemrogram Karena dirasa sulit Maka materi tersebut Kita ganti dengan Membuat aplikasi Dengan menggunakan Microsoft Excel Akan-akan mahasiswa Membuat sistem sederhana Menggunakan Excel Hari ini saya Bapak contohkan Dan nanti kalian lanjutkan Yang bapak contohkan Satu bulan saja Kita lihat Tugas 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 Satu 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 Diat Kasusnya Kita memiliki sebuah perusahaan 5 jenis produk Dan memiliki 5 kantor cabang Nah, sederhananya Kita sebagai pimpinan Atau Manager Memiliki kepentingan Dalam Perkembangan Mengetahui perkembangan Perusahaan Salah satunya Dengan cara Mengetahui Laporan Penjualan Misalkan ya Laporan penjualan Barian Julanan Walaupun Tahunan Itu tadi Kasus kita yang Banyak ditanyakan Belum paham Sebenarnya Kita berpikir Sebagai pimpinan Kita akan Secara otomatis Memahami Hal tersebut Baiklah Bapak Contohkan Melalui Excel Kalau kita gambarkan Perusahaan kita ini Kantor pusatnya Di Jamis Kemudian Kantor cabangnya Ada 5 Ada di Hongkong Jakarta Kuala Lumpur Bandung Dan Bakok Kemudian produk yang Akan kita jual Misalnya Bergerak di bidang Penjualan Handphone Dekan-dekan Dekan-dekan Mahiswa Ini Produknya Tidak boleh Sama Perindividu Memiliki Kreativitas Nah untuk mengerjakannya Nah untuk mengerjakannya Kita Setiap seat Setiap seat Kita ganti dengan nama Kantor cabang Tidak-dekan Tidak-dekan Kantor cabang Kantor cabang Ini Perkembangannya Bagaimana Berapa yang terjual Kemudian Dari 5 Kantor cabang Bagaimana Penjualan terbaik Linkin Mana Yang Paling Bagus Kantor cabang Mana Yang Paling Bagus Nah itulah Yang Yang Harus Kira-kira Tampil Di Kantor Nah jadi Kita sebagai Pimpinan Tentunya Punya Kepentingan Ya satu Saya ulangin Mengetahui jumlah Penjualan Di tiap Kota Kemudian Ingin Mengetahui Kota mana Yang Paling Laku Kemudian Kita juga Kantor pusat Ingin Mengetahui Secara Langsung Penjualan Penjualan Yang terlihat Di tiap Kota Maka Kita buat Semacam Menu Teman-teman Bikin Menu Seperti Ini Menu Yang Sangat Tidak Bagus Nah ini Tampilan Yang ada Di kantor Di kantor Pusat Kemudian Bagaimana Dengan Tampilan Yang ada Di kantor Cabang Misalkan Hari ini Kita contohkan Hongkong Selanjutnya Kota-kota Yang lain Silahkan Dibuat Sendiri Hari ini Kita contohkan Satu saja Kalian Lanjutkan Oke Kita mulai Dari Hongkong Hongkong Sebagai kantor Cabang Ya Hongkong Sebagai kantor Cabang Memiliki Kepentingan Untuk Mengetahui Ya Laporan Bulanan Ya Kemudian Laporan Kalian Ini Tiap cabang Itu Pimpinan Ingin Mengetahui Penjualan Tiap Bulan Dan Penjualan Harian Selama Satu Bulan Ya Ini Tabelnya Seperti Ini Buat Tabelnya Seperti Ini Nah Laporan Harian Ini Akan Berpengaruh Terhadap Laporan Bulanan Ya Nah Laporan Bulanan Ini Tuga Akan Secara Otomatis Masuk Akan Atau Terpantau Di Ya Terpantau Di Kantor Pusat Apapun Yang terjadi Di kantor Siapa Ini Akan Terlihat Di kantor Pusat Selain Dikatakan Dengan Informasi Yang Real Time Atau Up to Apapun Yang terjadi Di kantor Tabak Di kantor Pusat Itu Akan Terlihat Pergerakannya Atau Perubahan Nah Sekarang Bagaimana Caranya Ya Jadi Kita Mulai Dari Laporan Halian Misalkan Misalkan Tanggal Satu Ombudu Terjual Tanggal Satu Tanggal 3 Tanggal 3 Terjual 4 Dan Limah Kemudian Samsung Terjual Kemudian S4 Kemudian Nokia Terjual Hai angka-angka yang ada di sini silahkan diisi bebas bebas-angkanya ya bebas yang saya ngomongkan ini Hai bebas saja kayaknya hai 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 ya sudah kita copy copy kita nanti kita ancak lagi kita nanti kita nanti ya nah misalkan penjualannya sudah ada data laporan laporan penjualan pimpinan ingin mengetahui tanggal 1 itu ada berapa yang penjualan tanggal 2 ada berapa pertanggal itu kita pilih tahu berapa total penjualan caranya kita block block kita klik auto sum oke maka kita peroleh total penjualan pertanggal nah pimpinan juga ingin mengetahui berapa yang terjual setiap barang dalam 1 bulan ya barang-barang ini 1 bulannya berapa ini kita hitung totalnya semua ya caranya bagaimana yang lebih gampang kita tinggal block seperti ini ya kita block seperti ini ya di block dengan totalnya kemudian klik kan jumlahnya sudah ada ya sampai OPPO bulan Januari ya sampai OPPO bulan Januari itu terlaku terlaku 85 kemudian asal 52 ini kita jumlakan caranya cara menyumbakannya kita akan sum juga ya tinggal block dengan total ini ini ya kemudian OPSA 378 nah agar informasi ini lebih lebih bagus lebih cepat dibaca dibantu dengan grafik dibantu dengan grafik ini ya dibantu dengan grafik kita grafiknya grafik batang dan lingkaran ya dan lingkaran oke ya akan kita ambil informasinya yaitu satu bulan ini barang-barang ini berapa yang tersebut ya kita pertama kita block ini dulu kita block juga kok caranya harusnya block dua-duanya ya caranya kita block ini dulu kemudian control kita block lagi kita block block nama barang kemudian tekan control kemudian block and kita klik insert kemudian kolom kemudian kita pilih kita pilih peroleh grafik batang ini kita buang nah disini dari data ini kita bisa lihat bahwa agar lebih informatif di sini kita kasih angka angka-angka yang ini kita pindahkan ke sini caranya bagaimana kita klik layout kemudian data label kemudian show ini bisa kita ubah ukurannya itu grafik batang kemudian grafik lingkaran tujuannya untuk mengetahui penguasaan produk ini di pasar penguasaan produk pada pasar produk produk ini yang menguasainya berapa persen itu kita gunakan grafik lingkaran caranya sama ya kita blog nama barang dulu kita blog lagi total klik insert kemudian p klik exponent di tadi salah ngeblok tekan ctrl kita insert p klik ini juga buat tahu kita klik tiga dimensi nah supaya lebih jelas kita pilih ya desain yang ini dan kartetelnya kita buang ini kita sudah mendapat informasi bahwa OPPO menguasa pasar 25% nah silakan rekan-rekan membuat grafik ini sebagus mungkin seinformasi mungkin nah ini sampai disini berarti laporan bulan Januari ya kita anggap selesai nah bulan bulan yang Januari Februari sampai Desember ya laporan Januari sampai Desember ini tinggal dikopikan saja ya 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 lagi terus sampai Desember ya terus sampai Desember ini ya ini Januari ini kita ganti Februari ya kita ganti dengan set warna biar lebih bagus ganti dengan film ya misalkan ya misalkan sampai April teruskan sampai pada December tadi kan bulan Januari sudah selesai nah sekarang ceritanya kita coba buat bulan Februari angka-angkanya tidak boleh sama ya boleh sama silahkan di romba-romba dulu satu 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 ya lima jenis jika 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 saja ya nanti ini ganti lagi lagi itu ya bulan tanya HP asal itu di bulan Februari penjualannya benar loss ya benar-benar benar yang terjual misalkan gitu grafiknya tidak ikut berubah kalau angka-angka ini sudah berubah tinggal grafik ini grafiknya kan sudah ada tapi masih datanya yang ini caranya bagaimana tinggal kita klik supaya grafik ini mengikuti tabel ini kita klik grafiknya kemudian kita pilih desain ya pilih desain kita klik grafiknya pilih desain kemudian seleb data kita klik ini setelah bulan Januari ini kan adalah bulan Februari jadi kita klik ini dulu ini ya tombolnya dan kita blok bulan kemudian kemudian kita tekan kontrol kemudian total penjualan pada bulan kembali oke dia sudah mengikuti ya oke ya kita ulangi kita ulangi agar grafik ini mengikuti tabel kebuali maka caranya tinggal klik grafik kemudian desain kemudian seleb data kita klik ini panas bloknya kita ganti ini ya kita blok nama barang tekan kontrol blok lagi total dia mengikuti begitu juga yang grafik keingkaran ya ini grafik kemudian seleb data kemudian di panas blok bulan Februari untuk total Februari ya selanjutnya kita blok cari bulan 22 hari di blok nama barang kontrol blok lagi total itu seterusnya bulan, marat, jamun itu sampai desember selesailah laporan bulanan laporan bulanan yang didalamnya adalah laporan harian apa laporan harian ini direkap direkap laporan bulanan misalkan bulanan dalam satu tahun misalkan bulan januari sampai kan desember kita ditanya dalam soal ini nantikan misalkan gini manager akan menanyakan hp opo bulan januari berapa yang terjual berarti otomatis kita akan melihat laporan 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 januari sebanyak 300 laporan januari 2 laporan maret 38 misalkan ya sama 38 38 nah ini angka-angkanya harus terlihat disini ya caranya gimana bukan diketik bukan diketik 338 disini diketik 338 kalau kalian lakukan itu maka apa yang terjadi di laporan harian tidak terjadi di laporan bulanan jadi caranya kita ya sama dengan sama dengan ambil ya berapa opo yang terjual di bulan ini 85 nanti kemudian bulan februari juga sama dengan februari kita ambil lagi ya 53 kemudian bulan maret bulan maret lagi total 85 kemudian bulan april lagi total opo ya lakukan tersebut sampai di bulan desember kemudian kita agak ini sudah selesai misalkan ya selesai tinggal blok blok nanti sampai sini ya kemudian kita tarik ke bawah nah angka angka-angka ini secara otomatis mengikutnya yang ada disini 45 62 72 nah ini ya untuk mengetahui jumlahnya kita langsung klik eh mana salah blok seperti oh oh ya ini caranya kita blok nanti semuanya kita blok ya kita blok semuanya dan kita klik auto samka akan muncul semua angkanya jumlah tiap bulan kemudian jumlah tiap barang jadi apabila kita ditanyakan berapa total penjualan dalam satu tahun adalah 1200 ini untuk di Hong Kong ya bagaimana dengan Jakarta Kuala Lumpur Bandung dan Bangkok silahkan buat seperti ini sama silahkan variasikan angka-angkanya apapun yang terjadi di Hong Kong apapun yang terjadi di Hong Kong angka yang ini ya angka yang ini angka yang ini 1276 akan harus terlihat di kantor pusat ini jadi orang kantor pusat hanya melihat perubahan-perubahannya bagaimana caranya tinggal kita klik sama dengan ambil yang di Hong Kong angka ini apapun yang terjadi di Hong Kong ini angka ini berubah contohnya misalkan misalkan pada tanggal 10 yang terjual itu tidak ada karena corona misalkan ini berubah hal ini yang berubah ini juga berubah ya kemudian grafiknya berubah ini juga berubah dan jumlahnya juga berubah nah apa yang terjadi di kantor pusat juga kalau misalkan di Hong Kong ini misalkan tidak ada penjualan misalkan ya penjualan dan ini berubah ini berubah ya di kantor pusat jadi apapun yang terjadi di kantor cabang disini terlihatkan di kantor pusat ya set kemudian angka yang ini ya kita coba masukkan disini ya dan caranya gimana sama dengan ini ini ya di Jakarta 10.000 di 19.000 21.000 Jakarta ambil angkanya sama dengan Kuala Lumpur sama dengan klik angka 100 bangkok sama dengan bangkok bandung ya sama dengan bandung dan bangkok sama dengan bangkok kita lihat ini mana yang paling penjualan tertinggi adalah bangkok ini kita bisa ranking ya dengan humus sama dengan rank kurung buka buka ya rank kurung buka klik klik penjualan di baris pertama koma mengikuti yang ada di rumus ya koma kita blok lagi ini kemudian satu itu kita urutkan dari yang tertinggi dari yang tergelas sampai yang tertinggi ranking yang akan kita lihat disini kan penjualan tertinggi jadi jadi bukan salah tapi itu saya atur yang ini 3 tapi apa ini 1 harusnya sampai 5 ya kita ranking kita ini kita sortir ya saya akan abjad kita belum dulu data kemudian pas ini ini ya ada datanya itu hilang lagi ya jadi kita berikan ini dulu kemudian sama dengan bambu nah itu link ya tapi kalau disitu jadi salah ya rx4 rx5 nya tidak ada apa salahnya coba kalau iya sama dengan jeng kita klik 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 kita block semuanya kita kunci ok ya mak no kita tarik oh iya kuncinya tarik tidak ada ya apapun yang terjadi disini ini ini otomatis tonton saya kata itu bukan seribu tetapi sepuluh ribu maka disini otomatis sepuluh lelumpur bukan seribu tetapi sepuluh ribu jadi apapun yang terjadi di kantor cabang ini akan terlihat di kantor menu ini tugasnya apa pimpinan mencoba melihat misalkan ke hongkong kalau ini kan laporan yang terlihat secara real time dari laporan harian dan bulanan pimpinan juga pengen tahu laporan harian dan bulanan tinggal caranya tinggal mengklik hongkong halian langsung ke sini balik lagi balik ke sini Jakarta juga sama caranya bagaimana cara membuat tombol halian saya contohkan insert tombol dulu misalkan ini edit hit hit omkong kita atas saja ya ketika kita lingkar ya caranya cara ngelingkannya antara menurutnya dengan ini Hai gimana tinggal klik karena ada hiper link ya klik kanan perling Hai perling yang kita pilih oke di sini bukan file tapi place in this dokumen yang mau dilingkan kemana Hongkong Hai ya ikan kongkong Hai lalu kita klik dia itu pun sebaliknya dan ini dia berarti ngelingnya kemana linknya ini linknya ke amis pusat langsung terus Hai tidak akan kembali ke sana ya Hai selanjutnya diklik kanan ya ya dengan perling Hai dan place in dokumen kemudian mau link kemana Hai nah itulah cara membuat menu-menu ya seperti yang dikamah Hai nah silakan eh rekan-rekan mahasiswa bereskan dulu satu kota dalam satu tahun ya tahun kemudian bereskan ke Jakarta Kuala Lumpur dan Mako semuanya akan terlihat di kantor pusat hai 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 nah eh Hai rekan-rekan mahasiswa ya itu contoh cara mengerjakannya silahkan melanjutkan dan jadi contohnya Hongkong ya sekarang silahkan dibereskan Jakarta Kuala Lumpur Banu dan Mako ya maka persoalan kita atau tadi kasus kita sudah terjawab ya nah setelah bagaimana cara membuat aplikasi ya sebagai penggantinya menggunakan ok teman-teman mahasiswa selamat bekerja selamat bekerja belajar di rumah selalu tetap jaga kesehatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati